Kronologi anggota DPRD Minahasa Utara kepergok istri sedang berduaan dengan wanita di dalam mobil. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Minahasa Utara diduga kepergok istri sedang berduaan di mobil dengan wanita lain yang diduga sebagai selingkuhannya. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di Desa Sawangan, Kecamatan Air Madidi, Minahasa Utara. Adapun pengerbekan anggota DPRD Minahasa Utara itu direkam oleh sang istri hingga viral di media sosial. Salah satu akun sosmed yang ikut memviralkan video tersebut adalah Instagram Dorobi, Official. Dalam video singkat tersebut terlihat seorang wanita yang mengenakan baju dan celana berwarna biru mendatangi sebuah rumah yang diduga tempat tinggal selingkuhan suaminya. Saat tiba di depan pintu rumah tersebut, suaminya tidak ada. Mereka kemudian berpindah ke mobil yang terparkir tidak jauh dari sana. Mobil putih yang diduga milik anggota DPRD Minahasa Utara tersebut kemudian didatangi oleh sang istri. Di sana terlihat suaminya dan seorang perempuan berada di dalam mobil tersebut. Saat direkam, tampak suaminya keluar dari mobil, sementara perempuan itu tetap berada di dalam mobil. Wanita yang merupakan istri anggota DPRD itu lantas meminta agar wanita yang ada di mobil tersebut untuk keluar. Usut punya usut. Ternyata anggota DPRD yang digerebek oleh istrinya sendiri saat sedang berdua dengan wanita di mobil adalah Frederick Runtwene. Ia merupakan anggota DPRD Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Melansir dari Tribun Manado mengenai video yang beredar, Frederick Runtwene membenarkan jika memang benar itu adalah dirinya. Kendati demikian Frederick membantah soal dugaan perselingkuhan. Tak hanya itu saja, ia juga mengatakan jika dirinya akan menempuh jalur hukum. Frederick akan melaporkan pemilik akun yang memposting dirinya saat digerebek sang istri. Frederick menyampaikan saat itu ia hanya berniat mengantar perempuan itu ke rumahnya. Video itu benar, tapi tidak benar. Kalau selingkuh, kami hanya rekan kerja, kata Runtwene, Selasa, 4 Juli 2023. Selain itu, melansir dari Kompas TV Feredrin menjelaskan jika video tersebut direkam oleh istrinya pada 2022 lali.